assalamualaikum kembali lagi ke channel aku nah kali ini aku mau ngebuat peci rajut ya disini aku pakai benang merek katun bali ini aku pakai benang katun bali oke dan jarumnya disini aku pakai jarum nomor 3 per 0 3 garis miring 0 ya oke langsung aja kita buat oke disini aku udah punya jaring ya ini jaring untuk pengeras bagian dalamnya dan panjangnya ini 61 cm ya ini tergantung besar kepalanya jadi disini kita ukur besar kepala dan kita akan lebihkan 2 cm oke kita akan lebihkan 2 cm jadi disini panjang kepalanya itu 59 cm jadi jaringnya aku buat 61 cm ya jadi kita akan lebihkan 2 cm nah selanjutnya untuk tingginya ini aku buat 8 cm oke oke lanjut disini kita buat dulu mata rantai nah mata rantainya ini kita buat sepanjang peci yang yang kita inginkan yang akan kita inginkan yang akan kita buat nah disini karena aku membuat panjangnya itu 61 cm ya jadi disini karena aku pakai panjangnya itu 61 cm jadi mata rantainya akan kita buat sepanjang 61 cm oke oke setelah itu disini kita ambil yang bagian belakang nah kita ambil mata rantai yang kedua ini kita buat SC nah disini kita buat motifnya SC bolak-balik ya nah kita lakukan terus ini sampai ke ujung nah ini kita buat ke ujung nah ini setelah sampai ke ujung nah ini setelah sampai ke ujungnya kita buat 1 mata rantai lalu kita balik posisi rajutan ya nah ini kita isi lagi dengan SC seperti ini seperti ini nah ini kita lakukan terus sampai selesai nah ini sudah selesai selanjutnya ini kita akan rajut bagian samping-sampingnya supaya lebih rapi kita tambah 1 mata rantai lalu kita rajut kita rajut kita rajut menggunakan SC nah ini nah ini nah ini nah ini nah ini oke, ini setelah sampai ujung kita isi di lubang ini dengan 2 SC oke, kita lanjut lagi ke lubang berikutnya nah, kita lanjutkan terus ini sampai selesai oke, ini sudah kita rajut semua pinggir-pinggirannya oke disini yang bagian terakhir kita slip stitch seperti ini nah, oke, lanjut ini akan kita akan kita rajut lagi ya kita rajut lagi seperti ini nah, jadi jadi, lebarnya rajutannya 2 kali jaring ya, supaya kita bisa menutupnya seperti ini oke oke, kita buat dulu 1 mata rantai ya, lalu ini di lubang yang pertama ya, sama lubang yang pertama di ini disini oke, lalu kita akan slip stitch seperti ini lanjut di lubang berikutnya lanjut lagi oke, nah ini kitab rajut menggunakan slip stitch oke 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 nah ini kita lakukan terus ini kita lakukan terus sampai selesai oke ini udah semuanya nah selanjutnya kita akan menghubungkan atau menjahit ya menjahit sisi belakang oke disini ininya kita gunting dulu nah disini untuk menjahit aku menggunakan jarum yang ukurannya lebih besar atau kalian bisa cari atau kalian bisa cari namanya benang sulam oke ini kita satukan dulu nah ini untuk menjahit kita ambil dulu aku kasih tau ke kalian nih kita ambil yang kita gak ambil semua seperti ini tapi kita ambil satu aja yang seperti ini ya kita gak ambil dua-duanya tapi kita hanya ambil satu sisi saja oke nah seperti ini ya kita buat satu lubang tuh dua kali oke Terima kasih. Nah, seperti ini. Ini kita jahit terus sampai ke sisi belakang. Kita jahit terus sampai ke sisi belakangnya. Terima kasih. Oke, ini sudah sampai yang terakhir atau sampai yang ujung. Tuh, jadinya kayak gini ya. Nah, ini kita rapikan dulu. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, sisanya tinggal kita gunting. Nah, ini sudah jadi bagian sampingnya. Nah, kira-kira itu jadi seperti ini. Oke, lanjut kita akan buat bagian atasnya. Oke, disini kita akan buat 37 mata rantai. Nah, lanjut setelah 37 mata rantai. kita ambil mata rantai. Kita ambil mata rantai yang kedua. Nah, ini kita buat. kita buat SC. Kita buat SC. Ya, ini kita buat SC bolak-balik. Oke, ini motifnya sama seperti BC-nya. motif SC bolak-balik. Nah, ini kita buat terus sampai selesai. Oke. Nah, kurang lebih besarnya itu segini. Ya. oke. Kita akan lanjut. di sini kita buat 3 mata rantai. Kita balik ke posisi rajutan. Nah, ini lubang yang pertama kita skip. Kita ambil lubang yang kedua. Kita buat SC. Lalu 1 mata rantai. kita skip satu lubang. Kita ambil di lubang yang berikutnya. Kita ulangi. Kita ambil. Eh, kita buat satu mata rantai. Lalu kita skip satu lubang. Kita buat lagi mata rantai. Dan kita skip lagi satu lubang. Begini seterusnya sampai ke ujung. Nah, ini udah sampai ke lubang yang ujung. Lalu kita kasih dua mata rantai. Balik posisi rajutan. Kita isi di lubang yang pertama ini. SC. Lalu kita ambil lagi satu mata rantai. Oke. Ini kita lanjutkan terus sampai ke ujung. Oke. Ini sudah sampai ke lubang yang terakhir. Kita buat satu mata rantai. Lalu kita balik posisi rajutan. Ini kita ambil yang lubang yang pertama. Ya. Kita buat lagi satu mata rantai. Oke. Ini sampai lubang yang ke ujung. ini. Nah, kita buat satu mata rantai. Kita balik posisi rajutan. Dan kita ambil lubang yang pertama. Nah, ini bedanya. Yang di bawah tadi kita ambil dua mata rantai. Yang di atas kita ambil satu mata rantai. Nah, kalau kita ambil satu mata rantai. Dia posisinya bakalan terus nyerong. Mengecil seperti ini. Sedangkan kalau kita ambil dua mata rantai. Dia akan lurus. Ya. Perbedaannya di situ. Nah, jadi kalau ukuran peci itu kan beda-beda. Ya. Kalian bisa sesuaikan dengan ukuran peci kalian. Ya. Contohnya seperti ini. Ini udah aku buat sebelahnya. Dan kalau kita ukur. Ini di tengah-tengah. Ya. Ini di tengah-tengah. Kita udah buat. Nah. Kira-kira ukurannya seperti ini. Nah, kita akan buat sisi sebelahnya. Dan caranya tadi seperti itu. Ya. Kalau misalnya. Kita buat yang ujungnya dua mata rantai. Dia akan lurus. Tapi kalau kita buat satu mata rantai. Dia akan menyerong. Jadi, kalian bisa sesuaikan ukuran panjang peci yang kalian buat. Oke. Dan ini kita lakukan terus sampai selesai. Nah, oke. Ini. Ujung yang bagian sini. Itu tadi kita ambil satu mata rantai. Oke. Ini kita ambil satu mata rantai. Jadi, ini nggak ada lubang. Kecuali lubang ini. Lubang kecil. Kita hanya ambil lubang yang ini ya. Berarti ini. Yang satu mata rantai. Itu nggak kita isi. Kita cuma sampai di sini aja. Lalu kita lanjut lagi di atas. Nah, tapi. Kalau yang ujung ini tadi. Ini. Kita ambil dua mata rantai. Tapi masih ada lubang. Yang ini bisa kita isi. Oke. Perbedaannya di situ. Yang dua mata rantai. Kita bisa isi bagian ujungnya. Tapi, kalau yang satu mata rantai. Kita nggak akan isi bagian ujungnya. Oke. Oke. Ini kira-kira seperti ini. Ya. Tuh. Nah, lalu. Kita buat satu mata rantai. Lalu kita potong. Nah, di sini kita potongnya agak panjang. Karena nanti kita pakai untuk menjahit. Oke. Di sini aku menggunakan jarum yang ukurannya besar. Ya. Buари. good. Son. tapi sebelum itu sebelum itu kita akan kasih tanda dulu pakai jarum kita menin dulu ujung-ujungnya kita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menjahit. Terima kasih. 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 Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini kita jahit terus keliling sampai disini lagi. Oke, ini pecinya udah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.